Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu diminta untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dari hasil pajak. Terlebih, saat ini sebagian besar warga di Tanah Bumbu tengah kesulitan air karena kekeringan. Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan, Muhammad Yanni Helmi. Dewan ingin agar hasil pajak terfokus pada perbaikan infrastruktur. Paman Yanni ingin agar pemerintah Kabupaten menitik beratkan infrastruktur yang dibutuhkan dalam rencana pembangunan ke depan. Permintaan ini sederhana dengan harapan warga Desa Kupang Berkah Jaya Kecamatan Simpang 4 Kabupaten Tanah Bumbu saat sosialisasi perda di badan mereka ingin pemerintah betul-betul memperhatikan kebutuhan utama khususnya ketersediaan air bersih. Saya berharap mudah-mudahan dalam rencana pembangunan depan oleh pemerintah daerah Kabupaten itu benar-benar menitik beratkan dengan infrastruktur yang sangat-sangat dibutuhkan. Hal mana yang perlu didahulukan yaitu skala prioritas kan itu yang didahulukan. Karena memang kalau kita membangun semua tidak mungkin dengan PAD yang sekarang ya. Karena bagaimanapun juga kita masih harus ada skala prioritas rencana pembangunan depan. Dan berbicara hal ini memang hal yang di skala prioritasnya kita dahulukan. Contoh, musil panas. Artinya apa? Kita butuh gundungan, butuh embung. Karena PDA mati, air dari mana? Nah ini jangka panjang itu harus dibikirkan oleh pemerintah. Bukan hanya pemerintah Kabupaten, juga pemerintah Kabupaten. Dimana ranah, ranahnya berada. Padahal kan beralasan saja. Ada ranahnya Kabupaten, ada ranahnya Kabupaten. Bingung kita. Tetapi masyarakat tahunya kan harusnya namanya kita ini sebagai rakyat ya tahu. Mudah-mudahan ya ada air, ya ada air lah gitu. Kalau kita menunggu musim hujan ya kapan juga saya nggak bisa menjawab. Dalam kesempatan ini, Pak Maniani terus mensosialisasikan tentang raperda pajak dan retribusi daerah Kalsel yang pada keberpihakan ke Kabupaten-Kota lebih besar, yakni 70 persen dari hasil penerimaan pajak. Sementara Pemprov Kalsel hanya mendapat 30 persennya. Timu Liputan Duta TV, Tanah Bumbu.